Kita banyak sekali dengar khutbah tentang anak bungsu yang terhilang Tapi saat ini kita akan melihat tentang anak sulung Seringkali kita berpikir bahwa anak bungsu itu adalah gambaran Kristen yang sudah jauh daripada Tuhan Dan kita tidak pernah mengulas ataupun juga melihat dari sisi anak sulung Tapi kita akan membahas itu saat ini Saya akan baca sebuah firman Tuhan dari Injil Lukas fasal yang ke-15 ayat yang ke-29 Tetapi ia menjawab ayahnya Ini anak sulung yang berkata Katanya Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku Ini sekali lagi adalah ungkapan si sulung Dan kalau kita lihat dari ungkapannya Tentu saja menggambarkan dari hatinya yang sangat tidak puas dengan Bapaknya Karena itu sangat menarik untuk kita melihat Ternyata kekristenan itu tidak hanya seperti anak bungsu yang terhilang Yang lari tinggalkan persekutuan dengan Bapaknya Namun ternyata ada juga banyak orang Kristen yang tanpa dia sadari Dia seperti anak sulung Tinggal di dalam rumah Bapak Ada bersama-sama dengan Bapak Tapi tidak pernah mengalami yang namanya keserupaan dengan Bapak Karena itu kita akan lihat Seperti apa sih Kristen sulung itu? Yang pertama Kristen sulung itu adalah Kristen yang salah motivasi dalam melayani Si sulung ini dia berpikir bahwa dia itu adalah melayani Hanya demi mengejar satu yang namanya penghargaan dan juga berupa uang dari Bapaknya Namun sebenarnya pelayanan itu jauh lebih daripada itu Pelayanan tidak sekedar dalam kekristenan berbicara tentang berkat-berkat dan berkat Kita melayani dapat reward Kita melayani dapat berkat Kita melayani dapat segala sesuatu yang kita inginkan No, no, no bukan itu Pelayanan itu tidak seperti itu Kita lihat ya Matius 23 ayat 5 bilang seperti ini Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang Mereka memakai talis bayang lebar dan jum bayang pajang Jadi dari Kristen ini dikasih tahu bahwa ternyata seringkali kita melayani Tuhan Tapi kita salah motivasi Kita tidak melayani dari hati yang menghargai pengorbanannya Dari hati yang menghargai keselamatan yang sudah dia berikan Dari hati yang menghargai bahwa hidup ini adalah kesempatan Untuk kita boleh berbuat yang terbaik selama kita masih hidup di dalam dunia ini Ada banyak orang melayani hanya untuk show off Supaya dilihat orang Supaya dipuji Supaya dibilang hebat Supaya dibilang wow keren Ya Karena lo gak rame Kalau bukan lo yang pimpin hujan Wah gak hidup Kalau bukan lo yang ada di tengah-tengah kita Waduh payahlah semuanya ini Semua hanya demi kita Kita lupa bahwa inti pelayanan adalah untuk Tuhan Sebagaimana Roma katakan Sebab segala sesuatu dari dia Oleh dia Untuk dia Dan bagi dia lah kemuliaan Jadi Kita dapat melihat hidup kita saat ini Jangan-jangan Kita seperti Kristen Sulung Yang melayani Tuhan Tapi salah motivasi Yang kedua Kristen Sulung ini adalah Kristen yang selalu membanding-bandingkan kasih Tuhan Merasa Allah tidak hadil dalam hidupnya Ketika bapaknya mengadakan pesta karena si bungsu pulang Lalu si Sulung datang Dia marah-marah Dia melakukan hal yang tidak enak Dia demo saat ini Untung dia gak ngajak yang lainnya ya Kalau seperti sekarang sampai kalau dia ngajak yang lainnya demo Waduh ribut juga tuh Ngeri juga Dia demo Dia ngomong sama bapanya Baru aja anak bapak itu yang jahat Yang bejat Yang parah itu Datang Bapak langsung mengadakan pesta Tapi saya yang bersama-sama dengan bapak Gak pernah dia adakan pesta Inilah sifat dari Kristen Sulung Dia selalu membanding-bandingkan Dia merasa Tuhan gak pernah adil Ingat sekali lagi Bahwa Tuhan sangat benci dosa Tapi dia mengasihi orang yang berdosa Seringkali kita tidak bisa menerima kasih Tuhan yang besar Kita lupa Padahal kita juga orang yang jauh lebih berdosa dari orang lain Kita seringkali lupa bahwa pengampunannya sungguh indah dalam hidup kita Sehingga kita coba-coba menghakimi orang lain Ketika ada seorang yang bertobat baru Kita langsung mencibirnya Dia itu dosanya cah ini, cah ini, cah ini Dia itu dosanya gini, gini, gini Dan ketika orang yang bertobat baru itu diberkati langsung Kita wah itu karena gini, gini, gini Kita protes sama Tuhan Ingat Yang kedua Mencerminkan hidup kita Jangan-jangan Kita juga sudah membanding-bandingkan kasih Tuhan Jangan-jangan Kita juga sudah merasa bahwa Allah itu tidak adil dalam hidup kita Coba kita lihat dalam Ayub fasal 1 ayat 22 Ayub bilang sebenarnya ini Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa Dan tidak menuduh Allah Berbuat yang kurang patut Jadi Seringkali Mulut ini tidak dapat dikontrol Langsung saja terucap Kita nuduh Tuhan berbuat yang kurang patut Kita seolah-olah lebih bijaksana daripada Tuhan Kita seolah-olah lebih hebat daripada Tuhan Tapi kita kembali diingatkan Lewat pelajaran Kristen Sulung ini Bahwa kita tidak boleh membanding-bandingkan kasih Tuhan Kita tidak boleh merasa Allah tidak adil Kita selalu harus sadar bahwa dia Tuhan yang sangat adil Dia Tuhan yang sangat mengerti dalam hidup kita masing-masing Yang ketiga Kristen yang sulung itu Berciri dia tidak menyadari bahwa dia memiliki kuasa Ketika anak sulung ini Datang kepada bapaknya dan melakukan Ataupun membericarakan hal yang ketidakpuasan dari hatinya Bapaknya ngomong seperti ini Nah engkau itu ada bersama-sama dengan aku Semua yang aku miliki engkau miliki Semua yang aku punya engkau punya Anak sulung ini tidak paham Kalau dia punya otoritas di dalam rumah bapaknya Karena dia adalah anak bapaknya Ada banyak orang Kristen juga tidak paham Bahwa dia memiliki otoritas Dia memiliki kuasa Dia memiliki kemampuan Dia memiliki dunamis Sebab ada roh kudus dalam hidupnya Sebab ada Tuhan yang bekerja dalam hidupnya Alkitab bilang seperti ini Tanda-tanda ini dalam Injil Markus Akan menyertai orang-orang percaya Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit Orang sakit sembuh Mereka minum racun maut Tapi tidak mengalami kematian Tapi ingat ayat ini bukan untuk diuji coba ya Gitu ya Jangan-jangan kita berkata Wah kita minum racun maut gak mau Wah cobalah kita minum bygone Waduh jangan Bukan seperti itu penerapannya Ya Mengusir setan-setan Kita memiliki kuasa Jadi sekali lagi Kristen yang sulung itu adalah Kristen yang tidak sadar Bahwa dia memiliki kuasa Dia memiliki otoritas Hidupnya manja Hidupnya cengeng Hidupnya selalu Aduh gini 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 Menyalahkan semua orang Jadi kita harus sadar Bahwa kita memiliki otoritas Yang berikutnya Ciri dari Kristen sulung Dia penuh dengan kemarahan Alkitab bilang Kuasailah dirimu dan jadilah tenang Firman Tuhan datang kepada Kain Waktu dia mulai marah Terhadap adiknya Habel Dia bilang Hei hati-hati Kain Dosa sudah mulai mengintip Di depan pintu tuh Engkau marah Engkau mulai lupa Bahwa Tuhan berkuasa Atas segala sesuatunya So Pendengar yang budiman Untuk kita semua Anak-anak Tuhan yang dikasihnya Berhentilah marah Mas Mur katakan Sebab kemarahan Tidak mendatangkan Hal yang berguna Untuk kita Ya Jadi Waktu engkau mau marah Engkau harus menguasai dirimu Jadi tenang Jangan sampai kita seperti Anak yang sulung ini Dan yang terakhir Anak yang sulung itu Walaupun dia di rumah bapaknya Ternyata Dia miskin relasi Dengan bapaknya Dia jarang berbicara Dengan bapaknya Sehingga dia tidak tahu Apa yang menjadi Hati bapaknya Dia lebih banyak Pergi keluar Dia lebih banyak Melakukan aktivitas di luar Sehingga ketika dia capek Baru dia pulang Langsung dia tidur Langsung dia pergi keluar lagi Seperti itu saja Hiklus hidupnya Padahal Pemirsa Ibu Diman Bahwa Tuhan itu Adalah Tuhan yang akrab Tuhan yang merindukan hubungan Tuhan yang merindukan keintiman Tuhan yang merindukan Dia curahkan isi hatinya Sehingga kita juga mengenal Isi hati Tuhan Jadi Pada saat ini Setelah kita mengerti Ternyata Kristen sulung itu Ada lima hal Yang pertama Dia salah motivasi Dalam melayani Dia Membanding-bandingkan Kasih Tuhan Dia tidak menyadari Kuasa yang dia miliki Dia penuh kemarahan Dan dia miskin relasi Dengan Bapak di surga Biarlah rendungan kita saat ini Apa yang kita dengar saat ini Membuat kita Kembali Datang kepada Tuhan Menyadari segala kelemahan Dan ketika berdayaan kita Sehingga dia memulihkan kita Dan kita Boleh Menjadi anak-anak Tuhan Yang luar biasa Di akhir zaman Tuhan Yesus memberkati kita Sampai ketemu lagi Amin